Halo semua, karena banyak teman-teman yang bertanya tentang nabi seperti Musa di dalam ulangan 1818 adalah Muhammad atau Yesus Jadi saya buatkan video ini Namun sebelum kita mulai, saya mau bertanya dulu kepada teman-teman yang muslim Menurut kamu, Alkitab itu adalah kitab yang masih asli atau sudah palsu? Kalau menurut kamu Alkitab itu adalah kitab yang sudah palsu Ngapain kamu cari nubuat tentang Muhammad di dalam Alkitab? Kalau kamu berkata bahwa Alkitab adalah kitab yang sudah palsu Dan kamu berkata bahwa Muhammad dinubuatkan di dalam Alkitab Artinya, kamu sendiri yang berkata bahwa Muhammad adalah nabi yang dinubuatkan oleh kitab palsu Dengan demikian, kamu sendiri yang berkata bahwa Muhammad adalah nabi palsu Jadi gimana? Sekarang sudah pada setuju ya bahwa Alkitab adalah kitab yang asli Oke, sekarang kita mulai aja ya Yuk kita baca dulu ulangan 18 ad 18 Nah, semua umat muslim dan Kristen Sepakat bahwa engkau yang dimaksud di dalam ulangan 18 18 adalah Musa Tetapi banyak umat muslim yang berkata bahwa ulangan 18 18 itu adalah nubuat tentang Muhammad Dan banyak umat Kristen yang berkata bahwa ulangan 18 18 ini adalah nubuat tentang Yesus Untuk menjawab hal ini, kita harus mendefinisikan apa sih maksudnya seperti Musa Ukuran siapa yang mau kita pakai? Ukurannya umat muslim atau ukurannya umat Kristen? Bagaimana kalau kita pertama pakai ukuran umat muslim dulu Lalu kita pakai ukuran umat Kristen? Oke? Nah, menurut ukuran umat muslim Orang yang dijanjikan di dalam ulangan 18 18 adalah seorang nabi yang membawa ajaran Betul ya? Kita juga lihat disini Ada kata di antara saudara mereka Dan biasanya Umat muslim menggunakan ulangan 34 ad 10 Untuk berkata bahwa nabi yang dimaksud bukan dari Israel Yuk kita baca ulangan 34 ad 10 Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan bertatapan muka Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel Nah, teman-teman lihat sendiri ya Ulangan 34 ad 10 ini Tidak diakhiri dengan titik Tetapi diakhiri dengan koma Artinya kalimat ini belum selesai Yuk kita baca yang lengkap Ulangan 34 ad 10-12 Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan bertatapan muka Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel Dalam segala tanda dan mujizat Yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir Terhadap Firaun Dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar Yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel Jelas ya Ayat ini bukan berkata tidak ada lagi nabi dari Israel Juga bukan mengatakan bahwa tidak ada lagi nabi dari Israel yang melakukan tanda dan mujizat Tetapi tidak ada lagi nabi dari Israel yang melakukan tanda dan mujizat terhadap Firaun dan Mesir Dan dalam segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa Di depan seluruh orang Israel Paham ya Masih banyak nabi dari Israel setelah Musa guys Salah satunya teman-teman yang muslim tahu nabi Yunus kan Itu orang Israel guys Dan nabi Yunus datang setelah nabi Musa Jadi klaim teman-teman bahwa ayat ini berkata tidak ada lagi nabi dari Israel Jelas salah ya Yuk sekarang kita balik ke ulangan 18.18 Jadi dari antara saudara-saudaramu itu siapa? Yang jelas bangsa Israel Karena Musa berbicara kepada bangsa Israel Dan buktinya banyak nabi dari Israel setelah Musa Teman-teman muslim percaya bahwa Yunus adalah nabi kan Artinya nabi Yunus juga sudah memenuhi menubuat tentang nabi seperti Musa di dalam ulangan 18.18 Tapi biar teman-teman yang muslim puas Teman-teman klaim Muhammad adalah orang yang dijanjikan Karena Muhammad adalah keturunan Abraham dari Ismail Iya kan? Yuk kita baca ini Kejadian 16 ayat 3 Jadi Sarai Istri Abraham itu Mengambil Hagar Hambanya Orang Mesir itu Yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di Tanah Kanaan Lalu diberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya Jadi Hagar adalah orang Mesir Oke Yuk kita lanjut baca ini Kejadian 37 ayat 28 Ketika ada sodagar-sodagar Midian lewat Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu Kemudian dijual kepada orang Ismail itu Dengan harga 20 sikal perak Lalu Yusuf dibawa mereka Ke Mesir Jadi keturunan Ismail kemana? Ke Mesir Bukan ke Arab Hagar adalah orang Mesir Dan setelah diusir dari Abraham Hagar membawa Ismail kembali ke Mesir Ini adalah Mesir Ini adalah Arab Jauh guys Orang Arab Bukan keturunan Ismail Jadi kesalahan pertama Klaim teman-teman yang berkata bahwa Muhammad masuk hitungan karena Muhammad adalah keturunan Ismail Adalah karena Muhammad berasal dari Arab Bukan dari Mesir Seharusnya teman-teman berkata bahwa Muhammad berasal dari Mesir Baru bisa bilang Muhammad adalah keturunan Ismail Kesalahan kedua Ismail adalah pamannya Israel Bukan saudaranya Israel Ismail adalah anaknya Abraham Israel adalah cucunya Abraham Israel adalah nama lain dari Yaakub Dan saudaranya Yaakub adalah Esau Bukan Ismail Jadi seharusnya teman-teman berkata bahwa Muhammad adalah keturunan Esau Bukan keturunan Ismail Baru teman-teman bisa klaim bahwa Muhammad adalah nabi keturunan saudaranya Israel Paham ya Tapi gak apa-apa Biar teman-teman muslim lebih puas lagi Walaupun sebenarnya Muhammad gak masuk hitungan Kita ikutin dulu maunya teman-teman Oke Nah Karena teman-teman yang muslim maksa Muhammad adalah keturunan Abraham Dan boleh klaim sebagai nabi seperti Musa di dalam ulangan 18-18 Berarti kita bisa memasukkan nama-nama lain berdasarkan ukuran yang sama Salah satunya adalah Lao Tse Nabi dari Cina Nah Kalau teman-teman bingung kenapa Lao Tse bisa masuk ke dalam pertandingan nabi seperti Musa Yuk kita baca ini Kejadian 25 ayat 1-6 Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura Perempuan itu melahirkan baginya Zimran Yoksan Medan Midian Isibak Dan Suah Yoksan memperanak Sheba dan Dedan Keturunan Dedan adalah orang Asyur Orang Letus Dan orang Leum Anak-anak Midian adalah Eva Ever Henok Abida Dan Elda Itulah semua keturunan Ketura Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak Tetapi kepada anak-anaknya yang diperoleh dari gunik-guniknya Ia memberikan pemberian Kemudian ia menyuruh mereka Masih pada waktu ia hidup Meninggalkan Ishak anaknya Dan pergi ke sebelah timur Ke tanah timur Ke tanah timur itu kemana? Ke China Lewatin India Lao Tzu Adalah pendiri agama Taoisme Dan mempunyai kitab suci yang berjudul Tao Te Ching Taoisme itu adalah agama monoteis Tao itu artinya adalah Theos God Oke? Jadi sah bahwa Lao Tzu bisa masuk persyaratan pertandingan nabi seperti Musa Sesuai dengan ukuran teman-teman yang muslim Dan teman-teman yang Buddha juga bisa klaim dengan cara yang sama Untuk nabi Siddhartha Gautama dari India Jadi apakah cuma Muhammad aja yang cocok untuk disebut nabi seperti Musa Dengan ukuran yang teman-teman muslim pakai? Enggak Banyak orang yang bisa melakukan dengan trik yang sama Seperti yang teman-teman muslim lakukan Jika mereka mau Sekarang kita mau mendefinisikan apa lagi maksudnya seperti Musa Kalau teman-teman muslim berkata bahwa Muhammad adalah nabi seperti Musa Karena bukan bangsa Israel Pemimpin agama dan pemimpin politik Lahir normal Punya istri banyak Punya anak Mati normal Menaklukkan Palestina dan lain-lain Saya bisa kasih nama lebih banyak lagi dengan kriteria yang sama Kaisar Vespasian dari Romawi Antiochus IV Epifanes Raja Kores Raja Nebuchadnezzar Dan masih banyak lagi Bahkan kalau teman-teman yang muslim mau membuka mata Baca dong sejarah Semua penakluk tanah Palestina yang dari luar Israel Memenuhi semua ukuran teman-teman Semuanya lahir normal Punya istri banyak Punya anak Mati normal Dan semuanya juga pemimpin agama Jadi dengan ukuran yang teman-teman pakai Teman-teman gak bisa berkata bahwa nabi yang seperti Musa adalah Muhammad Karena Muhammad bukan satu-satunya orang yang memenuhi semua ukuran yang teman-teman pakai Bahkan kalau teman-teman mau jujur Muhammad tidak cocok untuk dikatakan sebagai nabi seperti Musa Dengan ukuran yang teman-teman pakai sendiri Dari kelahiran Orang tua Musa masih hidup sampai Musa dewasa Orang tua Muhammad sudah mati ketika Muhammad masih kecil Musa punya anak-anak lelaki Muhammad tidak punya anak lelaki Musa mati tenang pada usia 120 tahun Muhammad mati menderita dengan urat terputus pada usia 62 tahun Jadi apakah Muhammad adalah nabi seperti Musa berdasarkan ukuran yang teman-teman muslim pakai sendiri Enggak Gini guys Saya terus terang aja ya Muhammad tidak dinubatkan di dalam Alkitab Muhammad bahkan gak lewat untuk masuk dalam hintungan nabi di dalam Alkitab Tuhan yang ada di dalam Alkitab Tidak pernah mengutus Muhammad Tuhan yang ada di dalam Al-Quran Bukan Tuhan yang ada di dalam Alkitab Jadi apakah ada dua Tuhan? Iya betul Ada dua Tuhan Tuhan yang ada di dalam Alkitab Dan Tuhan yang ada di dalam Al-Quran Adalah dua Tuhan yang berbeda Tuhan yang ada di dalam Alkitab Namanya Yahweh Tuhan yang di dalam Al-Quran punya 99 nama Dan tidak satu pun dari 99 nama itu adalah Yahweh Musa adalah orang Israel Tuhan yang ada di dalam Al-Quran Tuhan yang ada di dalam Al-Quran Tuhan yang bernama Allah Allah yang ada di dalam Al-Quran Hanya dewanya orang Arab Hanya dewa asing di mata orang Israel Alkitab tidak bernubuat tentang nabi yang bernama Muhammad Nubuat tentang nabi yang bernama Ahmad Tertulis di dalam Al-Quran Al-Quran keluar dari mulut siapa? Dari mulut Muhammad Jadi siapa yang ngomong bahwa ada nubuat tentang nabi Muhammad? Ya Muhammad sendiri Kalau mau self-claim seperti itu Saya juga bisa Oh Musa dan Muhammad bernubuat tentang channel Youtube tanpa ragi Buktinya mana? Oh Alkitab dan Al-Quran yang sekarang sudah dipalsukan oleh umat Yahudi, Kristen dan Islam Yang aslinya ada tulisan channel Youtube tanpa ragi Musa, Isa dan Muhammad Adalah subscribernya channel Youtube tanpa ragi di surga Menggelikan gak self-claim seperti itu? Kalau menurut teman-teman yang muslim self-claim seperti itu menggelikan Ya itulah yang kalian lakukan dengan berkata bahwa Muhammad dinubuatkan di dalam Alkitab Paham ya? Jadi sekali lagi Muhammad tidak dinubuatkan di dalam Alkitab Dan self-claim yang teman-teman lakukan Sangat menggelikan Kalau teman-teman berkata bahwa Alkitab yang sekarang sudah palsu Teman-teman berkata bahwa Muhammad adalah nabi palsu Yang dijanjikan oleh kitab palsu Oke? Clear ya? Muhammad bukan nabi yang dijanjikan di dalam ulangan 18-18 Menurut ukuran teman-teman muslim sendiri Nah sekarang kita lanjut pakai ukuran teman-teman yang Kristen ya Biasanya teman-teman yang Kristen berkata bahwa Yesus adalah nabi seperti Musa Berdasarkan perkataan Petrus di kisah para Rasul 3 ayat 22 Bukankah telah dikatakan Musa Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu Sama seperti aku Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu Nah teman-teman ada yang ngeliat gak nama Yesus disitu? Kok saya gak ngeliat ya? Yuk kita baca full Apa sih yang sebenarnya Petrus katakan? Sebelum kita baca Saya berharap teman-teman maklum kalau pada pembacaan ini Saya membuang kata Tuhan dan Allah Saya menggunakan kata penguasa dan dewa Kalau teman-teman bingung kenapa saya menggunakan kata penguasa dan dewa Silahkan nonton video ini dulu ya Dan kata hamba yang ada di dalam kisah para Rasul 3 Berasal dari kata Yunani paida Secara literal paida artinya adalah bujang Bocah yang belum menikah Bukan hamba Bahasa Inggrisnya seharusnya adalah boy Bukan servan Oke Yuk sekarang kita baca kisah para Rasul 3 ayat 12-26 Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata Hai orang Israel Mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami? Seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri Dewanya Abraham, Isaac, dan Yaakub Dewanya nenek moyang kita Telah memuliakan bujangnya Yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar Serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu Demikianlah ia Pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh Tetapi Dewa telah membangkitkan dia dari antara orang mati Dan tentang hal itu kami adalah saksi Dan kepercayaan dalam nama Yesus Maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini Di depan kamu semua Hai saudara-saudara Aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian Karena ketidaktahuan Sama seperti semua pemimpin kamu Tetapi dengan jalan demikian Dewa telah mengenapi apa yang telah difirmankannya dahulu Dengan perantaran nabi-nabinya Yaitu Bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita Karena itu sadarlah dan bertobatlah Supaya dosamu dihapuskan Agar penguasa mendatangkan waktu kelegaan Dan mengutus Yesus Yang dari semula diuntukkan bagimu Sebagai Kristus Kristus itu Harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu Seperti yang difirmankan dewa Dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di jaman dahulu Bukankah telah dikatakan Musa Penguasa dewata akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu Sama seperti aku Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu Dan Akan terjadi Bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu Akan dibasmi dari umat kita Dan Semua nabi yang pernah berbicara Mulai dari Samuel Dan sesudah dia Telah bernubuat tentang zaman ini Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu Dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan dewa Dengan nenek moyang kita Ketika ia berfirman kepada Abraham Oleh keturunanmu Semua bangsa di muka bumi akan diberkati Dan bagi kamulah pertama-tama Dewa membangkitkan bujangnya Dan mengutusnya kepadamu Supaya ia memberkati kamu Dengan memimpin kamu masing-masing kembali Dari segala kejahatanmu Nah Teman-teman udah bisa paham belum Apa maksudnya Petrus mengutip nabi yang seperti Musa Masih bingung ya Disitu teman-teman lihat ada kata Mesias Ada kata Kristus Dan ada kata nabi kan Teman-teman lihat nama Yesus dan nama Samuel kan Coba sekarang pikir benar-benar Kalau kita hidup di zaman Samuel Apakah Samuel adalah seorang nabi yang seperti Musa Di dalam ulangan 1818 Iya guys Hanya dengan datangnya Samuel aja Nubuat ulangan 1818 itu sebenarnya sudah ditepati Dan itu yang dijelaskan oleh Petrus Dan nabi-nabi setelah Samuel Seperti Elia, Yunus dan lain-lainnya Adalah seorang nabi seperti Musa juga pada zamannya Dan mereka semua ngapain Mereka semua Bernubuat tentang kedatangan Mesias Sampai disini udah paham belum Yesus bukan nabi yang dijanjikan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Teman-teman yang Muslim Nggak tahu bahwa yang dijanjikan itu Bukan sekedar nabi Tetapi Mesias Apakah teman-teman yang Kristen Juga masih nggak tahu Bahwa yang dijanjikan itu adalah Mesias Bukan nabi Sampai disini teman-teman yang Kristen Udah bisa paham belum Jadi nabi yang seperti Musa itu Bukan Muhammad Dan juga bukan Yesus Banyak seorang nabi yang seperti Musa di Israel Dan mereka semua Seperti Musa Bernubuat tentang kedatangan Sang Mesias Kedatangan Al-Masih Apa itu Sang Mesias atau Al-Masih? Sang Mesias adalah Tuhan itu sendiri Yahweh itu sendiri Raja yang mengatasi segala Allah Yuk kita baca Yesaya 9 ayat 6 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita Seorang putra telah diberikan untuk kita Lambang pemerintahan ada di atas bahunya Dan namanya disebut orang Penasehat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja Damai Sampai disini udah bisa paham belum Yang Tuhan janjikan Untuk semua umat manusia Bukan cuma seorang nabi Tapi Mesias Tuhan itu sendiri yang mau datang Nah Dulu saya pernah berkata bahwa Yohanes Pembaptis Adalah malaikat dalam rupa manusia Dan sekarang saya akan jelaskan Apa yang saya katakan Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi Seperti Musa Yang terakhir dan terbesar Karena Yohanes Pembaptis Bukan hanya seorang nabi Tetapi juga seorang malaikat Kata siapa Yohanes Pembaptis adalah malaikat Kata Yesus Yuk sekarang kita baca Matthew 11 ayat 10 Alkitab terjemahan lay Karena tentang dia ada tertulis Lihatlah aku menyuruh utusanku Mendahului engkau Ia akan menyiapkan jalanmu Di hadapanmu Teman-teman lihat kata utusan ya disitu Yuk sekarang kita baca Matthew 11 ayat 10 Dalam bahasa aslinya Teman-teman lihat ada kata angelon disitu Itu adalah kata aslinya Yang tertulis di dalam Matthew 11 ayat 10 Supaya teman-teman puas Yuk kita baca ayat yang dikutip Yesus Malayaki 3 ayat 1 Di dalam bahasa Ibrani Bahasa aslinya Hineni soleka maleaki Lihat gak ada kata maleaki disitu Tata malaikat yang kita pakai Adalah kata serapan yang berasal dari kata Ibrani Ini adalah kata yang digunakan di dalam bahasa aslinya Ibrani Maleaki Malaikat Dan kata yang digunakan di dalam bahasa Yunani adalah Angelon Angel Masih bingung ya Coba sekarang saya mau nanya kamu Menurut kamu apa sih artinya kata Nabi dan malaikat Nabi adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Ibrani Nabi 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 bernubuat Bahasa Yunaninya Nabi adalah profetes Profetes berprofeteia Kata dasar profetes adalah pro dan femi Pro adalah sebelumnya Femi adalah pernyataan atau perkataan Jadi profemi artinya menyatakan sebelum terjadi Meramal Jadi Nabi secara literal Artinya adalah peramal Pertanyaan apakah Muhammad adalah Nabi Artinya sama dengan bertanya apakah Muhammad adalah peramal Satu-satunya ramalan Muhammad yang sungguh terjadi Adalah Al-Quran surah 69 ayat 44-46 Dan sekiranya dia dalam kurung Muhammad Mengadang-adakan sebagian perkataan atas dalam kurung nama kami Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya Kemudian kami potong pembuluh jantungnya Buktinya hal ini terjadi Ada di dalam hadis sahih Al-Bukhari Nomor 4.428 Yang berkata bahwa sebelum Muhammad meninggal Dia merasakan pembuluh jantungnya terpotong Jadi apakah Muhammad adalah seorang Nabi Ya Muhammad sih mati dengan pembuluh jantung terpotong Sesuai dengan apa yang dia ramalkan Kalau dia mengarang Al-Quran ya Dan yang jelas Muhammad bukanlah Nabi-nya Yahweh Bukan Nabi Tuhan yang ada di dalam Alkitab Oke Nah Malaikat atau Angelos itu Secara literal artinya bukan utusan Tapi pembawa kabar Jadi gini Nabi memberitahukan apa yang belum terjadi Malaikat memberitahukan apa yang sudah terjadi Jadi kalau kamu baca kata malaikat di dalam Alkitab Jangan berpikir tentang makhluk bersayap Seperti yang ada di komik-komik Karena malaikat di dalam Alkitab Bukan makhluk Tapi pekerjaan Kalau kamu nonton TV Kamu lihat ramalan cuaca untuk besok Yang kamu lihat adalah Nabi yang bernubuat tentang cuaca besok Kalau kamu nonton berita apa yang baru saja terjadi Yang kamu lihat itu adalah malaikat Pembawa berita Kapan Yohanes menjadi Nabi? Ketika dia meramalkan tentang kedatangan Mesias Kapan Yohanes menjadi malaikat? Ketika dia memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias Yang sudah datang Oke, sekian video kali ini Yesus Kristus penguasa saya Memberkati kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton